Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel penonton series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sisingji Season 5 Episode 10 ya guys Dan karena animasinya belum tayang, kita gas spoilernya dulu ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, Bailang yang jiwa serigalanya memonca Berhasil mengalahkan Yihu Akan tetapi, Sang Api Abadi memutuskan untuk menyelamatkannya Karena menurutnya mereka bertiga mempunyai takdir yang tak bisa dibesahkan Dan mereka kini mulai memasuki kota tua Scene kemudian diperlihatkan ke sisi Sa Wucing Dimana saat ini ia akan melakukan sebuah ritual Terlihat saat ini Wucing sedang duduk bersilah di tengah batu yang telah ditata sedemikan rupa Dan setelah Wucing selesai membacakan mantra Seketika muncul pusaran angin dan sekel biru yang berwarna terang Sekel itu lalu membentuk lubang yang menyerap ke dalam Sa Wucing pun segera bergegas melompat Dan masuk ke dalam pusaran itu bersama pasir Dan kini Wucing pun mengalir bersama dengan butiran pasir Melewati batas antara hidup dan mati Dengan hening masuk ke dalam alam baka Dimana tak ada makhluk hidup yang pernah kembali Lalu kini terlihat pasir yang mengalir jatuh ke atap bangunan di dalam alam baka Wucing pun kini dihadang oleh beberapa jiwa-jiwa yang tersesat Yang bentuknya seperti zombie Para zombie pun langsung memburu Sa Wucing Yang merupakan pendatang yang tak diundang Sa Wucing pun kini dengan cepat segera mengeluarkan pedangnya Dan sambil berlari ia pun menebas para zombie yang menghadangnya Hingga akhirnya Wucing pun berhasil melewati hadangan dari para jiwa-jiwa yang tersesat itu Wucing pun mulai berjalan untuk mencari bos dari alam baka Dan tiba-tiba saja Wucing pun kini dipergoki oleh salah satu boneka pemandu alam baka Pemandu itu pun kini terkejut Karena berani-beraninya Wucing merapalkan mantra dan menerobos ke alam ini Dan melakukan kekacauan di sini Dan tanpa pikir panjang Ia pun segera menyerang Wucing Wucing pun dengan sigap meladeni pemandu itu Wucing pun menangis semua pukulan-pukulan yang dilancarkannya Hingga akhirnya Wucing pun berhasil mengunci pemandu itu Dan hal itu membuat pemandu itu pun tak bisa bergerak lagi Karena jika ia bergerak Maka ia akan tertebas oleh pedang Wucing Yang sudah terkalungkan di depan lehernya Wucing pun lalu mengancam pemandu itu Agar ia segera membawanya kepada raja alam baka Dan dengan terpaksa Pemandu itu pun segera mengantarkan Wucing ke tempat raja alam baka Jika akhirnya kini Wucing pun berhadapan dengan sang raja alam baka Raja alam baka pun sangat terkejut melihat Wucing Yang juga merupakan teman lamanya Tapi dia sebelumnya juga merasa Kalau suatu hari nanti pertemuan mereka seperti ini Memang benar-benar terjadi Raja alam baka pun mulai menyadari Kalau Wucing saat ini belum mati Dan datang menggunakan sebuah mantra langka Yang tak semua orang tahu Ia pun lalu bertanya Apa tujuan Wucing datang ke sini Wucing pun menjawab Kalau Wucing sekarang bukanlah hantu bertopeng merah Yang raja alam baka kenal dulu Dan saat ini dia sudah menempuh jalan yang berbeda Dengan raja alam baka Mendengar hal itu raja alam baka pun langsung geram Dan menganggap kalau Wucing sekarang sangat sombong Dan sok-sokan telah menjadi orang baik Dan kini raja alam baka pun memperingatkan kepada Wucing Kalau dialah satu-satunya masa lalu Wucing Dimana saat itu Wucing sangat loyal kepada raja alam baka Dimana saat itu Wucing merupakan siluman paling ganas di sungai pasir hisap Nyawa-nyawa yang disedat Wucing sudah tak terhitung lagi Dan berkat Wucing raja alam baka memiliki banyak sekali koleksi jiwa Namun setelah Wucing bertemu dengan Biksu Tong Wucing pun berkhianat dan pergi tanpa pamit Dan hal itu membuat raja alam baka pun marah selama bertahun-tahun ini Wucing pun lalu berkata dan ia menegaskan lagi Walaupun dulu ia melayani raja alam baka Tapi sekarang dia sudah tobat dan menempuh jalan kebenaran Bersama dengan Biksu Tong Dan Wucing datang kesini karena ia sudah kepepet Dan harus meminjam kompas alam baka dari raja alam baka Raja alam baka pun langsung tertawa Karena bisa-bisanya seorang bekianat datang untuk meminta tolong seperti ini Raja alam baka pun mulai bangkit Dan ia menegaskan kepada Wucing Kalau ia tak akan pernah memaafkan Wucing Wucing pun mencoba bernegosiasi kepada raja alam baka Untuk memaafkannya kali ini saja Dan setelah Wucing menyelamatkan Biksu Tong Maka dia akan melakukan apapun yang raja alam baka minta Tapi bisa ditebak Jelas raja alam baka pun menolaknya Dan ia langsung menyerang Wucing dan meniup api suci sama di Wucing Hal itu langsung membuat Wucing pun panik Karena jika ketika api di tubuhnya padam Maka dia tak akan bisa kembali lagi ke dunia Raja alam baka pun lalu melemparkan beberapa pemandu ke depan Wucing Para boneka pemandu itu melalui disuruh raja alam baka untuk menyerebu Wucing Dan mereka pun kini menyerang Wucing Dan Wucing pun terpaksa balas menyerang pemandu yang menyerangnya Dan tiba-tiba saja raja alam baka pun berteriak Kalau Wucing harus berhati-hati dengan para boneka pemandu itu Bahwa jika Wucing menghancurkan boneka pemandu itu Maka jiwa di dalamnya tentu akan musnah Dan di antara boneka-boneka itu Ada wanita buta yang merupakan kekasih dari Wucing Jelas saja hal itu membuat Wucing sangat terkejut Karena ternyata setelah kepergian Wucing waktu itu Raja alam baka telah mengambil jiwa kekasih Wucing yang bernama Gui Xiaoyue Dan saat ini dia berada di salah satu dari para boneka pemandu itu yang menyerang Wucing guys Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman seperti itu dulu ya spoilernya Terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!